Sebagai Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah Sembilan Sulawesi, saya menyampaikan penghargaan yang tulus dan terima kasih yang mendalam kepada Universitas Muslim Indonesia. Dalam hal ini, Bapak Prof. Dr. Haji Mohtar Nur sebagai Ketua Yasan, Bapak Prof. Dr. Haji Mansur Ramli sebagai Pembina Yasan, Ibu Prof. Dr. Haji Masruda Mohtar sebagai Rektor sebelumnya, dan Bapak Prof. Dr. Haji Basri Moding, Rektor yang saat ini. Dengan kerjasama yang luar biasa dari Bapak dan Ibu semua, sehingga berhasil mengantarkan UMI menjadi satu-satunya perguruan tinggi swasta yang ada di Sulawesi yang terakreditasi unggul atau A. Dan sekaligus telah berhasil mengantarkan Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia juga mencapai akreditasi A atau unggul. Semoga kerja keras ini dapat diteruskan. Dan saya yakin dan percaya, apa yang telah ditorehkan oleh UMI akan menjadi spirit bagi perguruan tinggi swasta yang ada di Sulawesi, bahkan Indonesia. Sebab UMI adalah perguruan tinggi swasta yang pertama kali mendapatkan akreditasi A atau unggul di luar Pulau Jawa. Dr. Kansal Nukhia SKT IPK 3,9 Terima kasih yang tak terhingga kepada Negeri Muslim Indonesia, khususnya Fakultas Kedokteran UMI. Lebih khusus lagi Bapak Dekan Fakultas Kedokteran UMI, Bapak Presur Dr. Seriwini Wahid, yang telah memberikan fasilitas, bimbingan dan dorongan, serta leadership yang baik, sehingga seluruh civilitas akademika di Fakultas Kedokteran UMI, bekerja dengan baik, sehingga pada hari ini telah melahirkan banyak dokter, dokter yang akan siap mengabdi untuk bangsa dan negara. Terima kasih khusus kepada adinda saya, Dr. Dr. Nasruddin, serta Ketua Program Studi, baik Kedua Program Studi Kedokteran, atau Sarjana Kedokteran, dan Ketua Program Studi Profesi, serta Pembimbing Tugas Akhir dari Anak Saya, yang saya hormati, Ibu Dr. Dr. Supia. Semoga kegiatan ini akan diikuti dan dicontohi oleh perbuan tinggi lain, sehingga tidak ada satupun kegiatan akademik yang terhambat, karena COVID-19 termasuk pelaksanaan wisuda. Terima kasih sekali lagi, semoga seluruh perbuan tinggi suasai yang ada di wilayah 9 Sulawesi khususnya, dan seluruh perbuan tinggi suasai yang ada di Indonesia, tidak terhalang kegiatan akademiknya, tidak menurun kualitas kegiatan akademiknya, hanya gara-gara COVID-19 ini. Contohilah perbuan tinggi yang telah melakukan hal-hal yang baik, dan semoga itu menjadi berkah buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.